Assalamualaikum Wr Wb Sobat-sobat Jalan Guru Saya ucapkan selamat datang di channel Jalan Guru Sobat-sobat semuanya pada kesempatan ini Saya akan Mengajak jalan-jalan teman-teman semua Itu adalah untuk Kita itu melakukan Suatu wisata Religi Kita mengadakan suatu wisata religi Dengan cara kita bersiarah Bersiarah Ke makam para leluhur Kabupaten Ngawi Nah makam para pejabat Kabupaten Ngawi pada zaman dahulu Yang sangat berjasa terhadap Kabupaten Ngawi ini Sehingga bisa maju seperti sekarang ini Mana lagi kalau bukan Kita akan bersiarah ke Makam leluhur yaitu Pateh Ronggolono Dan Putri Cempok Pateh Ronggolono dan juga Putri Cempok ini adalah Dimakamkan di sebuah tempat pemakaman Umum yang berada di Desa Hargomolyo Tepatnya adalah di Jabal Kadas Nah tentunya sobat-sobat semuanya Yang berdomisli di Kabupaten Ngawi Itu adalah Tidak asing lagi Dengan yang namanya Jabal Kadas Yang mana disana itu adalah Merupakan Tempat dimana dimakamkannya Pateh Ronggolono dan Putri Cempok Menuju makam Jabal Kadas Yang mana merupakan Yang mana merupakan makam dari Pateh Ronggolono ini kita lewat Ngerampe Nah disini kita akan melewati Desa Wakah Yang mana desa Wakah ini adalah Merupakan Sebuah desa Salah satu desa di Kesempatan Ngerampe Yang memiliki jalan yang sudah Bagus kondisinya Jadi pada saat kita melakukan Wisabat sana Ini nanti kita tidak akan Tergendala Dengan jalan yang jelek Nah jadi ini adalah Jalannya sudah Bagus semuanya Nah ini adalah Merupakan Jalan menuju ke Jabal Kadas Tepatnya di jalan Wakah Kita melewati desa Wakah Maka di sebelah selatannya Kita akan melewati Sebuah desa lagi Yaitu yang dimakan Dengan desa Tawangrejo Nah desa Tawangrejo Ini berbatasan langsung Dengan desa Hargo Mulyo Dimana tempat Jabal Kadas berada Sobat-sobat semuanya Makam leluhur Pateh Ronggolono Dan buku jempol Ini di makam Jabal Kadas Dusun Lulurejo Satu desa Hargo Mulyo Kecamatan Kerambe Kabupaten Ngawi Ini sering digunjungi Para petinggi pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Setiap memperingati Hari jadi Ngawi Setiap tahunnya Yang dipimpin oleh Biasanya Bapak Bupati Ngawi Beserta wakilnya Beserta Para jajaran Yang bertempat Yaitu di makam Jabal Kadas Dusun Lulurejo Desa Hargo Mulyo Kecamatan Kerambe Yalah merupakan Salah satu makam tertua Di Kabupaten Ngawi Makam leluhur Pateh Ronggolono Dan Putri Jempol Ini di makam Jabal Kadas Dulu Dusun Lulurejo Kecamatan Kerambe Ini tepatnya Berada di Taman Pemakaman Umum Atau TPU Jabal Kadas Hargo Mulyo Kerambe Yang mana Merupakan tempat makam Pateh Ronggolono Dan Putri Jempol Dengan alamat Tepatnya adalah Di Dukuh Ngenbuk Hargo Mulyo Kerambe Kabupaten Ngawi Atau yang disebut Oleh penduduk setempat Adalah sebagai Makam Gunung Jabal Kadas Hargo Mulyo Nah di makam Gunung Jabal Kadas Hargo Mulyo Ini terdapat Makam Ratih Makam Jikal Bakal Dari Kabupaten Ngawi Dan Putri Jempol Yang dimakamkan disana Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa Hargo Mulyo itu adalah Sebuah desa Di wilayah Kecamatan Kerambe Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Ini selain memiliki Objek wisata religi Pemakaman lukur Kabupaten Ngawi Ini juga mempunyai Beberapa objek wisata Potensial lainnya Misalkan Air Terjun Pengantin Kemudian Air Terjun Suwono Serta Omah Watu Atau yang mana Ada rumah Terkuat dari Batu Semuanya Sedangkan Untuk Kepit Jabal Kadas Ini adalah Merupakan Makam Dari Bupati Ngawi Yang pertama Ini adalah Dan Kabupatenya Dalam waktu dekat Hargo Mulyo Ini berencana Untuk melabeli Desa ini Dengan sebutan Desa wisata Hargo Mulyo Karena Berbagai Keunggulan Di sektor Wisatanya Yang masih Asri Kas Pedesaan Wey Musiknya Ganti Iya Iya Saper Atuh moto Oh Asri O' Asri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton